Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 74 unit artileri militer Ukraina pada posisi tembak, prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras musuh di 107 area digempur. Satu gudang amunisi Brigadei Pasukan Khusus Pertama AFO dihancurkan di dekat Volchans, wilayah Kharkov, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Depot bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan di dekat Malodolinskoye dan Chernomors, wilayah Odessa. Pos komando dan pengamatan Brigadei Pengawal Nasional ke-5 diserang di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Mi-24 Angkatan Udara Ukraina di dekat Cerevkovka, Republik Rakyat Donetsk, tambah Konasenkov. Fasilitas pertahanan udara mencegat empat rudal jelajah Storm Shadow. 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Grosovoye, Priyutnoye, Dorosnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka, wilayah Zaporosye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 12 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina secara total telah kehilangan 455 pesawat, 242 helikopter, 4.981 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.668 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.137 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.421 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.626 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 12 Juli berlangsung. 12 Juli bahwa Rusia kehilangan total 235.530 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, Rusia juga kehilangan 4.090 tank, 7.990 kendaraan tempur lapis baja, 6.978 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.402 sistem artileri, 674 sistem peluncuran roket ganda, 415 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.726 drone, dan 18 kapal. Terima kasih telah menonton!